Robi Purba Roy Kiyosi pecah kongsi Ya, beredarnya kabar perseteruan presenter Robi Purba dan Roy Kiyosi kian hari kian terang. Setelah sebelumnya Robi mencurahkan kekesalannya atas salah satu partner kerjanya lewat akun sosial media, pihak Roy Kiyosi pun menjawab kumpatan yang dikira tertuju untuk dirinya. Lewat akun sosial medianya, Roy pun mengungkapkan kekecewaannya atas statement dari rekan kerjanya. Tak ingin pusing lantaran opini publik tentang seterunya, Robi memilih menyibukkan diri dengan sesuatu yang bernilai positif. Tepat pada hari minggu lalu, Robi bersama tim selebrita berkunjung ke kota Lampung guna melakukan aksi sosial bersama ruang jingga, guna mengunjungi salah satu sekolah yang membutuhkan perhatian lebih dari publik Indonesia. Puas menghibur saudara-saudaranya di kota ini, Robi pun menghibur diri dengan berkunjung ke beberapa lokasi wisata yang ada di kota ini. Tak banyak yang tahu, kota Lampung ini rupanya memiliki panorama alam yang luar biasa. Meski belum dikenal luas perihal area wisatanya, Lampung kiranya bisa jadi referensi liburan yang tidak kalah dengan kota-kota wisata yang ada di Indonesia. Seperti pantai Batu Hiu yang Robi kunjungi kala itu. Seraya melakukan aksi sosial, membersihkan lingkungan, pria 32 tahun itu pun sama membuang kesempatan untuk menikmati panorama alam yang super menakjubkan. Sampah-sampahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 karung plastik dan kita akan nanti bawa ke daerah atau mungkin juga area luar dari pantai. Sekarang acara bebas, kita pengen naik ke atas. Saya lebih tentu, saya ingin lihat nggak pemandangannya dari atas seperti apa. Tetap ikutin. Puas mengarungi wisata Batu Hiu, kini geliran Robi merasakan sensasi mengarungi samudera India dengan diiringi oleh puluhan lumba-lumba. Berlokasi di pantai Kiluan, desa Batu Sulu, Robi berharap bisa bertatap muka langsung dengan hewan mamalia yang satu itu. Oke, saya lebih tentu, sekarang jam 5.30, setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya dan teman-teman saya di ruang jingga, kita mulai perjalanan menuju ke Laut Lepas dan kita akan mencoba untuk berburu keindahan dari salah satu yang ada di Kiluan ini, yaitu lumba-lumba yang menari-nari. Kita berdoa, semoga dapat ya. Ayo, Pak, berangkat. Jadi, kalau ngomong soal klasifikasi dari lumba-lumba yang biasanya di pantai Kiluan, itu jenisnya adalah lumba-lumba botol, lumba-lumba paru panjang, sama lumba-lumba paus. Nah, kita berharap salah satu di antara jenis tersebut akan nampak di acara kita ya. Nanti kita lihat. Aduh, berdoa nih aku nih. Oke, selanjutnya berita dari sekarang, saya beserta tim saya sedang sudah di tengah-tengah Laut Lepas. Ini kita di seputaran Samudera Hindia dan kami berhenti di sini karena tadi kami melihat ada penampakan dari lumba-lumba. Orang lokal menyebutnya sebagai lumba-lumba pilot karena bergeraknya sangat cepat sekali. Tapi nanti kita, yang namanya untuk mencari lumba-lumba seperti ini, kuncinya adalah harus sabar ya. Nah, kita nantikan lagi. Siapa tahu masih ada yang akan nongol nanti. Doain aja. Penantian Robi rupanya terbayar saat melihat perumunan lumba-lumba mengiringi perjalanannya di Lautan Lepas. Apa jawaban kita? Ya Allah, benar-benar kita akhirnya melihat lumba-lumba di sini, di Kiluan, banyak sekali ini. Ngongol semua. Ya Allah, Akbar. Subhanallah. Itu dia lagi. Jenis apa ini, Bang? Paru-paru panjang. Oke, pemirsa, jadi di sekitar kami ini adalah paru-paru panjang jenisnya dan jumlahnya bisa lebih dari lima puluhan dalam satu grup mereka. Dan, yaudah, enjoy-enjoy the show. Silahkan. Nah, itu dia tadi segala kegiatan selebrita bersama dengan Ruang Jiga Lampung. Dari kita mengunjungi SD Negeri 1 Kelumbayan dan juga tadi kita membersihkan sampah plastik di Pantai Gigi Hiu. Dan juga tadi kita sudah melihat betapa indahnya dolphin yang ada di sini ya, di Lampung. Dan yang pasti kami pamitkan sekarang semuanya. Sampai jumpa. Daaah. 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 selamat menikmati